Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Selama puasa, kalian harus berbuat baik pada orang yang akan kamu kerjakan. Apa? Jadi saya harus berbuat baik sama Lala? Iya, tujuannya agar dia tidak curiga, sehingga akan lebih mudah ilmu itu mengenai dia. Paham? Iya Pak Dukun, tapi kok syaratnya susah banget sih? Iya, semua ilmu ada syaratnya. Nah Mayang, tadi kamu udah minum obat, jadi sekarang kamu tidur ya? Kamu jangan takut Mayang, Lala sama Ibu Peri akan selalu jaga kamu dari orang-orang yang berniat jahat. Dan setelah kamu sembuh, kamu bisa bermain sama-sama sama temen kamu yang ada di marga satwa. Seneng kah? Lala, memangnya binatang itu mengerti kalau diajak bicara? Ngerti Bu Peri, karena binatang itu kan punya perasaan. Jadi kalau kita ajak ngomong baik-baik, mereka juga akan baik sama kita. Dan monyet itu kan salah satu binatang pintar dan mudah diajarkan sesuatu. Jadi Lala yakin pasti Mayang ngerti yang Lala bicarakan. Ya kan? Iya ya Lala. Lala? Nih, Pak Deh bawain susu buat si Mayang. Makasih ya Pak Deh. Mayangnya tolong kuandai keranjang dong, Mbak Deh. Eh Mayang, ini mau Pak Deh, kita minum cucu. Sayang, kenapa sih kamu udah tadi cemberut terus? Mau bayangin aja, Bommo gak bisa makan sampe besok. Bommo kan lemes mah. Ya kan cuma seharian sayang, masa sih kamu gak bisa tahan? Itung-itung kamu sambil ngurusin badan biar sehat. Pokoknya awas tuh si Lala. Lalu berhasil, Bommo akan kerjain dia sampe minta-minta ampun. Iya, benar. Sekalian saya akan ngerjain si Tukul sampe tambah kurus. Ya benar. Gak mau sih. Aduh! Apa ini? Hah? Ini Mayang, Ma. Monyet yang Lala selamatin dari tukang topeng monyet yang nyiksa dia. Kamu ini ada-ada aja sih, lah. Ngapain monyet dibawa pulang? Abis kesian mah dia sakit. Apalagi dia lagi sakit, nanti kok ketulalan gimana? Enggak, Ma. Kan udah diperiksa di dokter. Mama gak percaya? Pokoknya lempar monyet ini keluar atau kalian berdua yang Mama lempar? Cepet! Ingatnya, ingatnya. Kita kan harus baik sama Lala. Maksud Mama, Mama tuh takut kalo nanti kamu sakit. Apalagi kalo monyet ini ngegigit kan bisa rabies ya. Enggak, Mama. Dokternya juga bilang kalo Mayang ini gak berpenyakit rabies. Yaudahlah, terserah kamu. Wah, ini monyetnya lucu banget, lah. Namanya siapa? Mayang. Oh, Mayang. Aduh, lucu banget. Ya gila! Monyet jalan! Aduh, jangan orang digigit. Apain sih kamu, Pam? Kamu kok nyalahin dia sih orang kamu yang duluan? Eh, lah. Ini kan monyet kamu. Kamu tolong jawab, lah. Pam? Kun? Ya udah, Della. Gak apa-apa deh. Tapi kamu ajarin aja nih monyet sopan santun ya. Monyet lucu. Kamu makan aja yang banyak ya. Nanti kamu gendut kayak saya sama Suki Ija tuh, liat tuh. Yaudah ya. Yaudah, Della. Monyet. Adek. Kok mereka jadi baik gitu sih sama Lala? Tau deh. Adek juga jadi bingung. Jadi baik gitu sih. Tentulah. Lala. Adek. Adek tolong kasih mayang, kasih makanan dulu buat mayang ya. Iya, iya. Yuk kita makan di belakang, yuk. Nih. Daaah. Ya iya ibu Peri. Kok mereka jadi baik sih sama Lala? Kayaknya ibu Peri perhatikan dari tadi ada yang aneh dari sikap mereka. Ya mudah-mudahan mereka emang bener-bener mau baik. Gak ada maksud tertentu. Mudah-mudahan. Yuk. Mulgal. Ya mudah. Ya mudah. Ya mudah. Ya mudah. Masih itu baik. Saudanya. Buong-bahkan. Sifatnya. Ya mudah. Ya mudah. Kalian kok pada gak makan sih? Enggak, Pak. Mama masih kenyang aja. Lagian Mama mau membiasakan diri supaya tidak makan malam. Ya, sekalian menjaga berat badan, Pak. Ya, kalau Mama masuk akal. Tapi bom-bom, dia kan tukang makan, Ma. Sayang nih, makanan yang Papa beliin di restoran hanya buat Papa Malala aja yang ngabisin. Bom-bom, ini ayam pangan kesukaan kamu. Ayam makan dong. Ayo. Sini Papa ambilin ya. Ayo makan. Bom-bom, kalau kamu gak mau makan, apa kasih tukul, Ne? Hmm? Kul? Iya, Tuhan. Ini ayam panggangnya bom-bom buat kamu aja. Si bom-bom lagi gak ada selera makan tuh. Bener nih, Tuhan. Bener nih, bom-bom. Daripada basi, Meningan buat kamu aja. Alhamdulillah. Emang rezeki gak kemana. Eh, tambah lagi nih satu buat kamu. Iya. Makasih, Tuhan. Sedap. Makasih, Tuhan. Mayang. Pade, pade. Lala bingung deh. Kok mama sama bom-bom jadi baik gitu sih sama Lala? Nah, Ijah juga begitu, Non. Tahu gak? Semua kerjaan pade, dia mau ambil alih. Ampe pade cuma disuruh tidur doang. Terus si bom-bom nih, Non. Yang biasanya rakus kalau makan. Dia jadi kagak doyan makan. Ada api. Ya, lo juga gak tau sih. Tapi mudah-mudahan mereka emang bener-bener berubah. Gak ada maksud apa-apa. Mudah-mudahan sih. Bang Tukul, ini kopinya udah Ijah bikinin. Kopinya pake susu gak? Enggak kan. Biasanya Bang Tukul kan kalau minum kopi gak pake susu. Tolong dong, kupinya dipakein susu. Iya deh. Oh iya, Jah. Ames sekalian. Tolong gorengin zingkong. Enak kali ya. Ngupi sambil makan zingkong goreng. Iya deh, Bang. Aduh, lapar. Aduh, lapar banget. Bapak. Beti-beti naan lapar mendingan makan. Tapi nih godukunya gak tau. Bompom, jangan! Jangan, sayang. Ma, Bompom gak kuat lagi, Ma. Kan cuma semalam, sayang. Tahan deh. Daripada rencana kita untuk ngerjain mereka gak kesampean gimana. Tahan lapar sedikit ya. Sini. Ma, Bompom bisa mati kelaparan. Gak mungkin dong, sayang. Kan cuma malam ini doang. Mendingan sekarang kamu tidur aja supaya gak kerasa lapernya. Besok kamu bangun pagi-pagi, kamu bisa makan sepuas kamu. Iya, sayang ya. Oh iya. Kesian dong, mama lapar ya. Kesian dong, mama lapar. Kasian sih, Bompom. Untuk mencapai tujuan memang harus berkorban dulu. Hei, Ijah. Sini. Iya, Bu. Susu buat siapa ini? Untuk non-lala, Bu. Kok bukan Tukul yang nganterin? Tukul yang nyuruh saya kok, Bu. Kamu disuruh sama Tukul. Iya. Brengsek! Kita jadi dibudakin sama dia. Nah, udahlah. Gak apa-apa. Besok kita balas semua perbuatan mereka. Sini, biar saya nganter. Baik, Bu. Nih. Tala. Iya, mama. Ini mama bawakan susu buat kamu. Kok bukan pade yang buatin? Dia lagi istirahat. Kasian kan seharian kerja. Tentu dia capek. Lagian, boleh dong. Sekali-sekali mama bawakan minuman untuk kamu. Ayo diminum, mumpung masih hangat. Kasian, ma. Iya. Enak kan? Iya. Mama yang buat ya? Iya. Lagi baca apa, sayang? Lagi baca buku cerita, ma. Kalau begitu, sini mama bacakan ya. Kamu tidur diperlukan mama ya. Gak usah takut. Sini, sayang. Kenapa aku senyum-senyum? Abisnya, lala seneng, ma. Lala bisa begini sama mama. Lala udah lama banget pengen begini sama mama. Ya, sebenarnya mama juga pengen seperti ini, sayang. Tapi kamu tau kan, mama sibuk. Gak apa-apa kok, ma. Walaupun cuman sekali, lala tetap seneng. Kamu memang anak yang manis. Sekarang silahkan kamu senang. Tapi besok, kamu akan jadi pelayan saya. Sini, sayang. Akhirnya selesai juga puasa kita ya, sayang. Mama lapar banget. Iya. Cuciin mobil dong. Oh, boleh? Tapi sebelum mobil dicuci, bagaimana kalau kamu duluan yang saya cuci? Lu kok jadi begini sih, Jah? Kemarin lu bahaya sama gue. Terus lu mau ngebantuin kerjaan gue semuanya. Hah? Kemarin adalah kemarin. Ya sekarang lain lagi, tau gak? Mau apa kamu? Ngepal kamu sana! Iya, Jah. Rencana jahat apa lagi yang akan dilakukan? Sekarang, bagaimana kalau kita jalankan rencana kita. Tapi, ada baiknya sebelum kita coba, kita pes dulu kepada monyetnya si lala. Ide bagus tuh. Bom-bom udah sebel banget sama tuh monyet. Mana gigi tangan bom-bom lagi? Ya udah, ayo. Sekarang kita coba. Ayo, sayang. Baik ya. Ayo. Wah. Rupanya dia mau menggunakan ilmu hitam. Bisa berbahaya untuk lala. Ayo cepat. Ayo lempar, Jah. Beresnya. Nah, Jah, jangan sampe gak kena. Sekarang kita mulainya. Nah. Sekarang kita tusuk, Dan. Terperhasil. 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 Terperhasil, Shay. Terperhasil, Shay. Biasa. Mana sini ladanya? Sekarang, coba kelalang. Sampai, Shay. Oh, oh. Rupanya mereka menggunakan kelicikan. Selamat pagi, anak mama yang cantik. Selamat pagi, Ma. Gimana tidurnya semalam? Enak, Ma. Bagus. Sekarang kamu sarapan. Karena mama sudah siapkan roti kesukaan kamu. Yuk. Tidak mungkin didiamkan tingkah orang ini. a duah. Apas에서 같이 faire 다운려ually. ümüzのは... Max. Gak apa-apa. Mama kenapa, Ma? Gak apa-apa. Aduh! Loh, kenapa lagi, Ma? Ma? Ma, 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 Ma. Stop! Stop! Ija, stop! Kamu salah sasaran, stop! Loh, kok bisa salah sasaran sih? Aduh, kamu salah baca mantra kali. Enggak, kan mantranya saya tujukan untuk Lala. Kalau gitu saya ulangi lagi deh. Lalu coba sekali lagi. Loh, kenapa kayak gini sih? Ija, stop! Ija, stop! Gak apa ya? Apanya yang sakit, Ma? Aduh! Gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa, Ma. Tunggu, Tungguan. Gak apa sih? Tanya-tanya, Pak. Udah, yuk. Tunggu, 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 Tunggu. Gupri ada apaan sih? Lala, itu namanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan gimana? Ada aja. Itu rahasia. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.